Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi 5 Rossi tapi bukan Rossi pembalap ya jadi handphone ini kasusnya adalah tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena ada notifikasi belum masuk kasus awalnya handphone ini lupa kunci layarnya kemudian kita lakukan hard reset via recovery mode dan saat kita setup handphone ini muncul notifikasi belum masuk di bagian akhir setupnya kita diminta untuk memverifikasi akun google pada handphone ini yang ternyata pemilik dari handphone ini juga lupa akun googlenya akhirnya kita akan coba untuk setup dulu handphone ini dan kali ini proses setupnya kita hubungkan handphone ke jaringan internet untuk setup yang awal tadi sebelum aku tunjukkan notifikasi belum masuk memang aku setup handphone ini tanpa jaringan internet kemudian sekarang kita coba untuk melakukan setup ulang handphone ini namun dengan menghubungkan handphone ke jaringan internet setelah halaman menyalin aplikasi dan data kita pilih siapkan sebagai perangkat baru ternyata disini kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya yang tentu saja kita tidak tahu karena memang kasus awal dari handphone ini adalah lupa kunci layarnya kita acak kunci layarnya tetap tidak ketemu juga jika menggunakan model kunci layar yang lain seperti pin atau password mungkin ada opsi untuk gunakan akun google sebagai gantinya namun karena ini menggunakan pola maka opsi tersebut tidak muncul langsung aja kita bypass jadi model kunci layar yang digunakan handphone ini adalah pola kita akan mengganti model kunci layarnya sebelumnya kita putuskan dulu jaringan internet di handphone ini teman-teman bisa putuskan jaringan wifi nya ataupun lepas kartu sim nya agar handphone tidak terhubung ke jaringan internet atau jika ingin lebih mudah tinggal kita tekan tombol power aja kemudian kita aktifkan mode pesawat di handphone ini maka secara otomatis handphone tidak terhubung ke jaringan internet lagi baik itu via data ataupun via wifi selanjutnya kita setup kembali dari tampilan awal aja biar jelas jadi dari sini kita coba untuk setup ulang handphone nya tanpa menggunakan jaringan internet apabila ternyata di halaman hubung ke jaringan wifi masih terhubung teman-teman bisa lupakan dulu jaringan wifi nya kita pastikan lagi agar handphone tidak terhubung ke jaringan internet baik itu via wifi ataupun data seluler lalu kita pilih menu lewati dan kita lanjutkan setup nya sampai ke halaman setel sandi kita akan coba untuk mengganti model kunci layarnya caranya adalah bisa langsung kita pilih menu hanya kunci layar kemudian tersedia tiga opsi karena tadi model kunci layar yang digunakan handphone ini adalah pola maka kita pilih pin saja biar berbeda kita tunggu sebentar ingat sandi anda bisa langsung kita pilih mengerti dan kita bikin pin yang mudah misal aku bikin pin 1,2,3,4 kemudian kita pilih next kita bisa konfirmasi ulang pin yang tadi kita buat yaitu 1,2,3,4 kemudian next lagi sampai di halaman setelan tambahan berarti kunci layar sudah berhasil kita ubah kita akan buktikan bisa kita hubungkan ulang handphone ini ke jaringan internet gunakan wifi ataupun data seluler sama saja dan kita coba untuk menonaktifkan dulu mode pesawatnya agar handphone ini terhubung ke jaringan data seluler atau kita gunakan jaringan internet via wifi saja biar cepat selanjutnya kita setup ulang handphone ini kita tekan next saja kemudian kita lanjutkan lagi setupnya memeriksa pembaruan kemudian halaman menyalin aplikasi dan data kita pilih siapkan sebagai perangkat baru dan sekarang model kunci layarnya sudah berubah yang sebelumnya pola sudah menjadi pin maka untuk bypass handphone ini agar bisa masuk ke tampilan menu tinggal kita masukkan pin yang tadi kita buat yaitu 1,2,3,4 lalu kita tekan enter kita tunggu sampai berubah menjadi halaman login akun google kok belum mau ya kita coba tekan enter sekali lagi masih belum mau kita coba tekan menu kembali dulu saja ternyata ada menu selanjutnya ya kita pilih menu selanjutnya dan ini dia halaman login akun google sudah muncul pada halaman ini tidak perlu kita loginkan akun google bisa kita lewati saja untuk kita teruskan setupnya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kita fokus dulu untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu untuk akun Mi kebetulan kosong jadi bisa kita lewati bagi teman-teman yang mengalami kasus terkunci akun Mi pada Redmi 5 silahkan cek tutorialnya di channel Magelang Fleischer kemarin sudah aku buat sekarang handphone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu tidak ada notifikasi belum masuk lagi jadi handphone ini sudah terbebas dari akun google dan sudah berhasil kita bypass masuk ke tampilan menu kita tunggu sebentar ya masih loading jadi ini adalah Redmi 5 dengan versi MIUI yang paling baru sudah berhasil kita bypass akun google nya silahkan teman-teman bisa bikin baru akun google menggunakan aplikasi google playstore oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota